Intro Assalamualaikum, hai guys Masih di catatan istimewa guys Sebagian dari kekayaan Indonesia adalah adanya keberagaman suku, bahasa, budaya, dan alamnya Nah kali ini guys Mimin akan berbagi catatan istimewa suku kumpulan suku atau etnik yang punya julukan suku laut atau sang penakluk samudera Wah, kok jadi kedengaran gak asing ya? Pasti ini banyak laut kan? Salah Nah, biar gak salah paham, kita lanjut Berikut catatan istimewa yang kami sajikan Oh iya, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini jangan lupa tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu terus dapat tanda info baru yang menarik dan bermanfaat Bagian dari keluarga suku di Nusantara adalah suku Bajo atau nama lain suku Bajo Mereka sendiri menyebutkannya orang sama Menurut cerita yang tersebar suku Bajo berasal dari seluruh Filipina Selatan yang hidupnya di Lautan Lepas Persilain meyakini mereka berasal Johor, Malaysia Sebagai mana yang dikutip dari situs nasional geografik adanya dugaan suku berasal Johor tersebut diambil dari cerita legenda tentang Putri Johor Diceritakan, dahulu orang Bajo dan orang Bugis banyak mendiami wilayah Johor hingga akhirnya Putri Johor hilang Orang Bajo diminta untuk mencari sang putri dan tak boleh kembali sebelum menemukan Disitulah penjelajahan orang Bajo dimulai Karena tak menemukan, maka orang Bajo pun tak pernah kembali Pada abad kemudian, sang penguasa laut tersebut menyebar di perairan Asia Tenggara Singapura, Thailand dan menyebar luas di Indonesia Bahkan, di catat populasi terbanyak di Indonesia penyebaran berlangsung sampai saat ini di wilayah perairan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara, Kuruntalo, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur, Sumendek dan wilayah Indonesia Timur lainnya dan populasi terbanyak berada di perairan Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai mana yang dikutip dari catatan situs antara-sultra khusus di kota Wangi-wangi saja jumlah populasi suku Bajo mencapai 20 ribuan jiwa di daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dalam satu komunitas suku Bajo paling banyak 3 ribuan hingga 5 ribuan jiwa kata Kepala Dinas Kedaulatan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tabean suku Bajo berbeda dari suku-suku yang ada di Nusantara guys berjuang kerja keras dan berkarakteristik maritim yang sangat kentang laut bagi mereka merupakan sahabat yang tak bisa dipisahkan pada awal historis suku Bajo mereka bersifat nomaden atau pengembara dari wilayah laut ke laut lainnya tak heran ya guys jika mereka selalu berdampingan dengan laut bahkan bertiba tinggal langsung di atas gelombang berpergian dengan perahu dan berdiam di rumah terapung wah kok ekstrim banget ya guys hehehehe permukiman suku Bajo terbilang cukup unik guys dan berbeda dari kelompok suku lainnya rumah-rumah mereka didirikan di atas laut dengan tiang pancang agar terhindar dari gelombang pasang dengan dinding kayu atau rakitan bambu hmm kenapa ya kok mereka nikah banget bikin rumah di tengah laut apa gak takut tersekombak nah kita lanjut dulu guys sejak ribuan tahun silam kehidupan suku Bajo memang bergantung pada laut guys mengapung di laut dan sesekali ke daratan memancing dan memburuk ikan dengan menyelam adalah cara mempertahankan hidup mereka mereka mampu menyelam di kedalaman hingga 60 sampai 70 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun termasuk alat bantu oksigen sebagai alat bantu pernafasan padahal pada umumnya manusia hanya bisa bertahan 30 sampai 60 detik di dalam air wow istimewa guys kemampuan suku Bajo tak hanya dikenal di wilayah Asia Tenggara guys bahkan dunia internasional pun menaruh perhatian khusus untuk manusia laut tersebut mulai dari peneliti hingga jurnalis tak ayal ingin mengantungi data akurat bagaimana mereka menyelam dan hidup bertahan di lingkungan yang ekstrim dikutip dari situs kuran MIMU 2018 ilmuwan bahkan mengatakan bahwa tingkat adaptasi prasuku Bajo telah mencapai tingkat adaptasi biologis yang artinya kemampuan mereka beradaptasi dengan lautan terus diturunkan dari generasi ke generasi hal ini sangat berbeda dengan manusia pada umumnya yang adaptasinya terjadi karena lingkungan daratan seperti makanan atau iklim mereka adalah orang yang asing dengan daratan kata ahli antropologi dari University of Hawaii Rudnichi Jubilado seperti dikutip dari New York Times lanjut ke peneliti lain guys seperti Melissa Ilardo yang merupakan alumni University of Copenhagen pada tahun 2015 ia meluangkan waktunya dan belajar bahasa Indonesia demi mendapatkan data yang akurat alhasil penelitian tersebut Melissa menyimpulkan suku Bajo mempunyai limpa 50% lebih besar dari manusia umumnya wow luar biasa guys kehidupan suku Bajo tak bisa lepas di laut guys sejak usia 6 sampai 7 tahun anak laki-laki sudah ditanamkan pengetahuan melaut dan berbagai peralatan menangkap ikan sudah menjadi tradisi mereka jika kelak anak laki-laki akan mampu mewarisi orang tua melaut anak laki-laki yang sudah remaja terpanggil dengan sendirinya pergi ke laut untuk menangkap ikan nah sudah tak heran guys jika peran remaja suku Bajo lebih banyak bermain di laut daripada di jalanan bahkan tiap jam tertentu peragenerasi suku laut tersebut kerap kali membuat acara sendiri layaknya remaja di jalanan guys mereka mengadakan balap perahu sebagai hiburan mereka hingga menjadi tontonan gratis orang sekitar seru banget ya guys sejarah spiritual suku Bajo dikenal suku agamis mayoritas beragama muslim taat beribadah menjunjung tinggi ahlak baik dan menghargai adat istiadat manusia istimewa guys oh iya sampai disini dulu ya guys sampai jumpa kembali di catatan istimewa selanjutnya wassalam sub indo by broth3rmax selamat menikmati abone ol